Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial berita datang dari produk gajet ternama atau produk maupun Android ternama yang datang dari Realme itu berhasil dari petaan dari diurama.com yaitu kocoran desain Realme 11x5G akhirnya diketahui desainnya yaitu hanya dua bulan yang lalu Realme menunjukkan Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus di India yang desain yang menarik jika penerbangan tidak dibawa ke negara tersebut berusaha untuk gambarkan akan mempunyai Realme 11x5G yang masih belum dihubungkan di India dalam rambut dekor sekitar bulan ini bukti gajan rambut ini muncul melalui gambar boton yang menggunakan desainnya penerbangan pansur yang terletak di tengah layar desain Realme 11x5G terungkap melalui gambar boton gambar tersebut juga mengungkap bahwa Realme 11x5G memiliki desain batar tapi tidak memberikan informasi lainnya namun rumor sebelumnya menyebutkan boton ini akan hadir dalam varian warna Midnight Blade 4.0 dengan dua pelan memori 6GB RAM per 128GB memori internal dan 8GB RAM per 128GB memori internal ini 11x5G varian terbaru dan itu menarik ini 11x5G tersebut-sebut memiliki sama ada 11x5G yang bergabung terangkan di Taiwan model atau model kainan berbeda namun cuma tersebut menggunakan realme 11x5G menggunakan pengisian daerah fabric 33W pada driver di Taiwan yang mendukung pengisian daerah fabric 67W meskipun demikian perangkat ini tetap menjanjikan fitur-fitur menarikkan performa yang memuaskan kami akan terus mengikuti berkembangan lebih lanjut mengenai imisi plastik 5G yang akan memberikan update begitu informasi resmi dirilis Jat jangan lewatkan kesempatan untuk tetap informasi dengan tenter baru blom genetik geologi dan blok kami nah itu tadi adalah berita yang datang dari ini proses kecil ternama atau produk wapun Android ternama itu datang dari realme jadi dengan selain berita oleh diurama.com yaitu bocoran desain realme 11x5G akhirnya diketahui terima kasih tentang channel ini jangan lupa klik subscribe like comment dan share dan klik tombol loncengnya dan klik tombol notifikasi tentang video saya dan klik tombol channel dan klik tombol saya dikembang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih